Dalam pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan kontributor Berita 1 TV News Channel di Yogyakarta, Adam Mardian. Selamat pagi, Adam. Halo, selamat pagi, Mbak Yessi. Ya, Adam bisa dijelaskan bagaimana kondisi di sekitar lokasi saat pagi tadi terkait dengan letusan Gunung Merapi dan juga geburuh yang cukup menggetarkan warga? Halo. Ya, silakan, Adam. Ya, baik. Ini bisa kami laporkan saat ini saya berada di pos pengamatan Gunung Merapi yang berada di Jalan Kaliurang. Yang di Kaliurang. Dan sampai hari ini pasca terjadi letusan priatik itu pada jam sekitar 7.40 menit, itu kondisi saat ini sudah sangat kondusif. Sejumlah warga sudah berada di pos-pos pengamanan dan pos pengungsian. Dan memang sepanjang perjalanan tadi sejumlah pihak, baik dari apar kepolisian maupun ralawan, bekerja dengan cepat, membantu proses perevakuasi. Karena memang pada saat ini kebetulan libur dan wilayah Kaliurang yang cukup berdekat dengan Gunung Merapi ini memang sedang dipenuhi sejumlah wisatawan. Nah, wisatawan-wisatawan itu sekarang telah ditempatkan di pos-pos pengungsian, pos-pos pengamanan yang jaraknya cukup sangat-sangat aman dari, untuk menghindari abu karena kebetulan terjadi hujan abu di sini. Terkait dengan tadi Anda sebutkan ada abu yang banyak sekali, bagaimana kondisinya sekarang? Apakah saat ini di sekitar lokasi masih banyak debu ataupun abu yang masih menjebar membuat warga panik atau bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini yang dilakukan oleh petugas-petugas baik dari sara, kepolisian maupun dari dinas lainnya adalah membagikan masker kepada warga-warga yang turun, baik pun yang ada di pos, terutama kepada anak-anak sekolah yang ada di sekitar lokasi-lokasi yang terdampak dari abu-abu dari Merapi tersebut. Oke, apakah ada... Dan sejumlah warga yang ada di lokasi ini tampak mulai menyiramit jalan-jalan di depan bangunan mereka dengan air seadanya untuk mengurangi efek dampak dari debu yang diakibatkan kendaraan-kendaraan yang lewat seperti itu. Oke, tadi Pak Sutopo dari BNPB menyatakan bahwa kondisi sudah lebih aman dan sudah stabil. Bagaimana di pengamatan Anda di sekitar lokasi? Kalau warga sendiri seperti apa? Apakah sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing? Ya, kebanyakan dari... Kebanyakan yang ada di pos pengamanan, pos fungsi itu adalah wisatawan. Karena mungkin karena wisatawan cenderung tidak siap dan kaget sehingga mereka panik, Pak. Tapi kalau untuk warga sekitar, kebanyakan mereka masih berada di sekitar rumah. Hanya sebagian kecil mungkin yang menurun. Dan sebagian membersihkan, ikut membantu warga lain membersihkan jalan-jalan yang tertutup oleh debu vulkanik. Oke, bagaimana dengan kondisi wisatawan sekarang? Apa ada bantuan lain selain masker di posko pengungsian? Adam? Sampai saat ini mereka masih bertahan sampai menunggu keputusan Dinas Perkait yang menyatakan bahwa lokasi tempat mereka sebelumnya, sebelum dievakuasi, aman untuk kembali disempati. Karena dari hasil-hasil komunikasi kami dengan sejauh wisatawan, nantinya mereka akan dikembalikan ketika memang sudah benar-benar situasi di tempat kunjungan mereka awal tadi itu aman. Ya, Adam, bisa Anda prediksi berapa banyak wisatawan yang ada di sana dari Mancanegara atau masih dari lokal? Cukup banyak, Mbak. Kalau yang tadi saya sempat datang itu sekitar 20-50 orang lebih itu yang adalah wisatawan dari luar Jawa yang kebetulan sedang ada bicara di situ. Dan mereka tersebar di sejumlah pos pengamanan seperti itu. Oke, baik. Kabarnya sampai kapan mereka akan bertahan? Mungkin sudah ada informasi lebih lanjut karena kabar dari Pak Sutopo, BNPB, kondisi sekitar sudah cukup aman. Apakah wisatawan sudah bisa diizinkan untuk beraktivitas atau kembali ke tempatnya? Sampai hari ini saya dan rekan-rekan di sini belum dapat informasi sampai kapan para wisatawan bisa naik. Tapi untuk di pos pengamanan ini kondisi sudah sangat-sangat kondisif dan langit sudah cerah karena memang sempat gelap karena abu yang dihasilkan dari gunung berabu itu. Dan angin bertiup ke arah utara sebagian, jadi ke arah selatan. Jadi yang terdampak saat ini yang sedang merasakan dampak abu adalah daerah kawasan selatan. Mungkin mereka menunggu sampai abu di kawasan di bagian selatan itu reda baru akan selesai. Cuma belum bisa ditentukan kapan akan... Oke, Adam sampai sejauh ini pukul 9.50. Apakah kondisi cuaca di sana masih berkabut karena gemur dan juga debu-debu yang terjadi akibat tadi letusan? Seperti apa saat ini? Sudah-sudah sangat kondisi, Pak. Cuaca di pos pengamatan ini sudah sangat cerah. Langitnya sudah terlihat biru. Berbeda dengan awal ketika terjadi letusan priatik tadi, awan sangat-sangat gelap seperti mendung itu dan tiba-tiba. Tapi saat ini sudah sangat kondisi. Baik, terima kasih Adam Mardin atas informasinya kontributor Berita 1 News Channel dari Yogyakarta melaporkan langsung. Dan Pak Bersantuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Bapak Sutopo Purwonugroho, Juru Bicara BNPB. Selamat pagi Pak Sutopo. Halo, selamat pagi Pak Sutopo. Ya, selamat pagi. Pak Sutopo, bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi Gunung Merapi terkait dengan meletusnya Gunung Merapi pagi tadi? Ya, pasal letusan hujan abu tadi turun di sekitar Kaliurang, terutama abu vulkanik mengarah ke selatan. Dan tidak ada letusan susulan. Jadi letusan tadi adalah letusan tipe freatik, sekitar pukul 07.42 dengan tinggi letusan 5.500 meter dari puncak kawah. Letusan disertai dengan suara gemuruh, dengan tekanan sedang hingga kuat. Tentu saja letusan tadi meluntarkan material biroklastik, abu vulkanik maupun pasir. Dan tipe letusan freatik ini adalah letusan yang tidak berbahaya. Berbeda dengan letusan magmatik yang biasanya akan berlangsung panjang. Jadi letusan freatik itu terjadi akibat kontak antara mengasah air dengan bagian panas di atas permukaan mahma, di dalam kawah, kemudian timbul uap air yang mendorong ke atas sehingga meluntarkan material-material biroklastik tadi. Dan letusan freatik itu bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi pada gunung api di mana saja. Jadi ini ada letusan yang tidak berbahaya. Namun demikian, masyarakat tadi telah merespon secara otomatis terutama di desa Kinarjo di Sleman, yaitu 5 km dari puncak kawah telah evakuasi mandiri turun ke bawah dan untuk sementara mereka berada di tempat yang aman. Jadi status gunung merapi sampai saat ini masih normal aktif, level 1. tidak ada kenaikan status, tidak ada korban jiwa. Informasi yang kami peroleh tadi dari relawan, ada 120 pendaki yang pagi tadi berada di sekitar puncak kawah gunung merapi, yaitu di sekitar pasar bubra. Kabupaten Sleman semuanya selamat dan juga kita imbau untuk mereka turun ke tempat yang lebih aman. Baik, Pak Sutopo tadi disebutkan tidak ada letusan susulan, namun sampai saat ini pukul 9.37 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kondisi terakhir? Apakah gemuruh masih terdengar kencang? Apakah akhirnya mempengaruhi jadwal penerbangan di sekitar Pak Sutopo? Tidak ada, jadi tidak ada letusan susulan, kemudian juga dari pos pengamatan gunung merapi, tidak ada kenaikan lonjakan dari aktivitas seismiknya, jadi kondisinya aman, penerbangan juga masih aman. Oke, penerbangan aman, seluruhnya aman bagaimana dengan warga sekitar? Kabarnya warga sekitar harus diungsikan atau dievakuasi menghindari radius 3 km. Bagaimana sekarang, sudah amankah warga kembali beraktivitas Pak Sutopo? Sudah aman, sudah aman. Jadi kondisinya sudah aman, tidak ada letusan susulan, namun demikian masyarakat masih berada di tempat yang aman, terutama masyarakat di Sakinarjo, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan BPD sudah membagikan ribuan masker, masyarakat yang terpapar dari Abu Vulkanik memakai masker. Jadi kita terus mengimbau dan menyampaikan bahwa kondisinya aman, dan masyarakat juga sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, Bapak kalau dilihat dari kondisinya saat ini, apakah ada potensi lain terkait dengan gemuruh yang ada dan juga letusan tadi pagi? Tidak ada. Jadi letusannya, letusan tipe freatik, memang kita tidak bisa mendeteksi secara pasti bahwa tidak akan terjadi letusan freatik lagi, karena memang letusan freatik itu tidak bisa dideteksi. Namun demikian, tadi pos pengamatan Gunung Merapi di PVMBG terus melampaikan raporan bahwa tidak ada lonjakan aktivitas kegembaan, tidak ada aktivitas seismik, dan sebagainya kondisinya normal. Sehingga dengan kondisi tersebut, status tetap aman, tetap normal, level 1, tidak ada kenaikan, dan sesuai rekomendasi tentu masyarakat di Imbo tidak berada di dalam radius 3 km. Dan di radius 3 km memang tidak ada permukiman di sekitar Merapi sana. Baik, Pak Sutopo, ke depan apa yang harus dilakukan warga jika terjadi letusan serupa ataupun ada hal lain yang terjadi dengan Gunung Merapi? Ya, masyarakat sekitar Gunung Merapi, baik di Kabupaten Magelang, Boyolali, Kelaten, maupun di Suleman, telah banyak belajar dari pengalaman erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Mereka sudah memiliki rencana kontingensi, sudah sering latihan, dan kesiap-siagaannya sudah semakin baik. Mereka sudah memiliki mekanisme untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Tentu dengan pengalaman hari ini meletus tadi, juga kita terlalu ditingkatkan latihan-latihan, sosialisasi, dan lainnya. Sejauh ini dari pihak Bandar Penanggulangan Bencana sendiri, apakah sudah menyiapkan posko-posko pengungsian jika sesuatu terjadi dengan Gunung Merapi? Pak Sutopo? Sudah kita lakukan, sudah sejak pasca erupsi 2010. Jadi BNPB bersama BPD membangun yang namanya tempat evakuasi akhir. Jadi di beberapa tempat, di sekitar Merapi, Sabuk Merapi, di 4 kabupaten tadi, kita bangun tempat pos pengungsian yang permanen. Di dalamnya ada fasilitas tempat tidur, ada MCK, dapur humum, dan sebagainya. Tempat itu digunakan untuk mengungsi kalau terjadi erupsi Merapi yang membahayakan. Dan dalam latihan-latihan, pos-pos tempat pengungsian tadi sering digunakan untuk latihan. Selain itu, di Magelang memiliki sister village, artinya desa kembar. Jadi masyarakat sudah tahu kalau letusan yang berbahaya daerah mana, desa yang aman kemana, sehingga masyarakat desa yang aman tadi akan menerima saudara-saudara kita yang berada di daerah kawasan rawan bencana, mereka mengungsi ke tempat desa-desa aman tadi. Jadi mekanismenya sudah ada. Lokasinya lebih tepatnya di mana Pak Sutopo, apakah sosialisasinya sudah tersampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar dengan posko-posko yang sudah disiapkan ini? Oh sudah, banyak sekali desa-desa yang ada di sana. Mulai dari tadi yang saya sampaikan, ada beberapa desa di... Saya tidak bisa detail, saya sampaikan karena banyak desa-desa yang sebagai desa yang aman tadi dan ada di empat kabupaten, yaitu di Kabupaten Magelang, Suleman, Klaten, Boyolali. Baik, Pak Sutopo, ya tadi Anda sudah sebutkan beberapa lokasi di sekitar bencana tersebut ada beberapa posko begitu ya. Kalau Anda bisa jelaskan ada sekitar berapa Pak posko yang betul-betul mungkin sudah difasilitasi lengkap dan juga memadai untuk warga? Saya tidak memegang datanya, tetapi ada ratusan, banyak sekali Mbak, yang kita bangun tempat evakuasi akhir maupun ada desa sister village, desa kembar, kemudian juga kita bangun desa tangguh bencana. Jadi sudah ditetapkan daerah-daerah yang di luar kawasan rawan bencana 3 yang merupakan daerah aman yang bisa digunakan untuk pengungsian. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun, rambu evakuasi, rencana kontingensi, sosialisasi, sistem peringatan dini, rencana penanggulan bencana, dan lainnya. Baik, Pak Sutopo terakhir, apa imbauan yang bisa Bapak sampaikan untuk warga sekitar agar bisa mengantisipasi hal ini? Ya, kita mengimbau masyarakat tetap tenang, selalu mengikuti rekomendasi dari pemerintah. Ya, pasti setiap terjadi penaikan status, pasti akan kita sampaikan kenaikan status. BVMBG terus melakukan pemantauan, bahkan Gunung Merapi termasuk salah satu gunung yang memiliki sistem peringatan dini atau monitoring ke Gunung Merapi yang paling bagus di Indonesia dan sangat lengkap yang ada di BVPTKG sehingga seluruh aktivitas ke Gunung Merapi bisa diketahui. Dan tentu juga akan selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tetap tenang dengan kondisi letusan rehat ini. Baik, terima kasih atas seluruh informasi Anda, Bapak Sutopo. Terima kasih, selamat pagi.